Aris Kibilar menceritakan masa lalunya, ternyata sebelum menikah ia sempat menyebutkan ceri-ceri istri idamannya yang tanpa disangka ternyata mirip dengan Lesti. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan alasan menikah dengan Lesti. Hal tersebut lantaran dirinya merasa cocok dan waktunya sudah tepat. Mungkin karena merasa sudah waktunya dan sudah klik cocok, kata Aris Kibilar. Lebih lanjut, dia membedarkan bahwa dahulu pernah berjanji akan memiliki rumah sendiri jika akan menikah. Kebetulan, saat itu ia tengah dekat dengan Lesti Gejora. Dulu gue sempat janji sama diri gue sendiri, kalau gue punya rumah sendiri gue mau nikah lah dengan siapapun orangnya. Kebetulan, saat itu dekat sama Lesti ucap Aris Kibilar. Dia juga menemukan cuplikan video-video lama. Di video tersebut, dirinya pernah mengatakan ingin memiliki istri berhijab dan akan menikah setelah memiliki rumah. Ketemu sama video cuplikan-cuplikan lama. Gue pernah nyebut, pengen nikah sama istri yang berhijab. Nikah, pas udah punya rumah. Kejadian semua tutur billat menambahkan. Menariknya, tanpa sadar, Rezki Bilar pernah menyebutkan lebih spesifik lagi profesi calon istrinya yang diinginkannya dahulu dan menjadi kenyataan. Malah gue pernah nyebut juga, pernah bilang mau nikah sama penyanyi kejadian. Ujar Bilar mengajirinya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan berlimpah. Terima kasih telah menonton!